Ya, di video kali ini tentunya ada yang beda dari video kita sebelumnya karena biasanya kan kita bahas alat ataupun kamera ya tapi sekarang gue kayaknya pengen nge-share aja tentang dapur editing nah, dapur editing dan ini khusus ya sepertinya khusus buat kalian yang ngeditnya itu pake Adobe Premiere Oke, karena gue ngeliat cukup banyak ya dari kalian yang ngedit menggunakan warp stabilizer di Adobe Premiere dan hasilnya itu masih cukup jelly ya, atau ketika kita lagi pake Adobe Premiere dan menggunakan efek warp stabilizer dan hasilnya itu jelly ya, pasti bakal menunda atau meng-cancel ya efek tersebut jadi gak jadi pake warp stabilizer nah, itu gue pernah kayak gitu ya, mungkin cukup malu ya untuk menunjukkan hasil warp stabilizer yang hasilnya itu agak jelly ya jadi gue memutuskan untuk hasilnya lebih natural aja dan FYI aja, warp stabilizer ini digunakan ketika kalian membuat video dengan lebih stabil lagi gitu biasanya yang menggunakan efek ini, dia gak menggunakan gimbal alias menggunakan handheld ketika merekam nah, jujur gue dulu pernah kayak gitu ya dan setelah gue tau hacknya, ya bisa gue atasi sih sekarang jadi gue pengen nge-share ke kalian juga gitu caranya kayak gimana ya nah, tapi kalau untuk software lain atau aplikasi lain, jujur ya gue belum tau apakah bisa jelly juga hasilnya dan mungkin ada caranya untuk mengatasinya jadi ya karena ini khusus buat Adobe Premiere aja oke, kalau gitu lanjut aja kita masuk ke Adobe Premiere nya nah, yang pertama tentunya kalian masukin dulu video yang mau kalian edit oke, kita masukin ke timeline nah, sekarang gue bakal coba langsung masukin warp stabilizer nya ya tanpa di-hack dulu jadi ini ya normal lah istilahnya oke, kita masukin dulu ya nah, kalau kalian menggunakan warp stabilizer nya udah normal kayak gini dan hasilnya cukup bagus ya gak perlu kalian hack lagi gitu jadi ini untuk khusus yang hasilnya jelly aja ya oke, ini hasilnya, kita lihat nah, kalau kalian lihat disini hasilnya ya gitu kayak, apa ya, kayak jelly ya agak membel-membel gimana gitu oke, kita hapus lagi, kita dari ulang ya nah, saran gue adalah ketika kalian udah masukin videonya ke timeline terus kalian klik videonya dan kalian masking objeknya gitu ya yang mau kalian stabilkan oke, misalnya kayak gini ya oke, ini kalian perbesar dulu ya mungkin sekitar 200 atau 400 kita masking dulu kayak gini nah, jangan lupa kalian aktifin maskpadnya ya disini oke, terus kita sesuaikan jadi kita, apa ya, kita jalanin 1 frame 1 frame atau kalau gue sih biasanya 5 frame sekaligus ya oke jadi kita sesuaikan dengan maskingnya oke, langsung aja gue cepetin ya oke, usahakan maskingnya itu jangan terlalu lebar dari objeknya ya jadi kalian ya, serapet mungkin lah dan ini udah selesai bisa kalian lihat ya disini maskpadnya ini cukup banyak jadi setiap gerakan itu kalian sesuaikan maskingnya nah, setelah ini kalian lanjut klik yang kotak box invertednya kalian checklist oke, kayak gini hasilnya ya dan selanjutnya kalian nesting eh, nesting kalian nest lah istilahnya kayak gini aja oke, aja langsung nah, selanjutnya baru kalian kasih warp stabilizer di videonya oke, kita tunggu oke, setelah beres warp stabilizer prosesnya nanti kalian tinggal klik aja 2 kali di video nestnya dan bakal kebuka sequence baru dan ini video orinya ya terus kalian klik videonya dan kalian hapus maskingnya oke, disini kalian langsung bisa delete oke, jadi langsung aja kita kembali ke video awal yang nest tadi dan beginilah hasilnya nah, ini jauh lebih stabil ya karena ini jembatan gantung ya, dia otomatis bakal goyang ini bukan goyang karena jelly ya beda nah, kalau dibandingin hasilnya kayak gini nih nah, itu dia tadi guys warp stabilizer hack bisa dibilang ya, semoga membantu buat kalian yang masih kebingungan ya caranya untuk menghilangkan jelly di warp stabilizer khususnya buat kalian yang sering menggunakan efek ini ya, semoga membantu aja ya dan thank you buat udah nonton video ini sampai habis sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati